selamat menikmati 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 dan berharap ada lagi kelanjutan dari program-program seumpama ini. Saya Zul Masri ikut kegiatan seminar ini karena ingin menambah ilmu, karena kita lihat kita sangat butuhkan ilmu-ilmu yang sempat ini. Kalau bisa, untuk masa yang akan datang, lebih sering diadakan kegiatan-kegiatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Patimah Mustafa. Mudah-mudahan ini bisa berdampak positif bagi kita semua yang mungkin banyak yang masih belum paham dan mengetahui tentang sholat yang selama ini kita kerjakan ternyata masih banyak yang belum sempurna. Mudah-mudahan dengan ini bisa mendapatkan, menyempurnakan sholat. Terima kasih kepada Ibu Sartika yang telah mengundang saya untuk menghadiri di fase sholat yang baru saja selesai dipilaksanakan pada hari ini. Saya merasakan banyak sekali manfaatnya, di mana kita selama ini kadang-kadang sholat kita kualitasnya kurang. Kadang-kadang kita dalam sholat selalu ingat yang lain-lain. Jadi dengan mengikuti seminar ini, kita bisa lebih meningkatkan kualitas dari sholat kita. Alhamdulillah, nama saya Arlera Yeni, SPD. Saya bersyukur sekali telah mengikuti seminar sehari motivasi sholat yang dapat melahirkan kita pribadi yang lebih agung. Saya terima kasih sama Bapak Musahar yang telah mengundang saya ke sini. Banyak sekali manfaat yang kita petik dari seminar ini, karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, itu akan sia-sia. Bagaimana kita melaksanakan sholat yang benar, sekarang Alhamdulillah saya secara pribadi sudah dapat ilmunya. Mudah-mudahan saya berharap, semoga Allah bisa lebih memberikan kepada saya khususnya dan kepada kita semua umumnya untuk lebih melaksanakan sesuai dengan sari Alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti seminar sehari yaitu sholat dapat melahirkan pribadi yang agung. Dengan seminar ini mudah-mudahan selama ini mungkin sholatnya kurang menjiwai. Insya Allah setelah mendengarkan seminar ini akan bertambah cara memperbaiki sholat lagi, lebih khusyuk lagi. Dan berterima kasih yang paman saya, mama saya yang sudah memberikan undangan untuk hadir di seminar ini. Saya melihat acara ini cukup bagus ya, baik. Tapi mungkin saya menurut saya, ini kurang persosialisasi kebanyak masyarakat yang belum tahu. Sebetulnya dari kegiatan ini cukup bagus. Mungkin dari kita ini belum banyak yang tahu juga bagaimana tentang sholat itu. Sholat berjemaah tentunya itu belum banyak tahu bagaimana tentang untuk pengurusan ustaf. Begitulah kehebatan Abu Yasa Ibu Zaman, Mursyid dan Mujadid yang membawa kaedah baru dalam memperjuankan Tuhan ke tengah-tengah masyarakat yang ruhnya senantiasa hidup. Kehadirannya senantiasa dirasakan berperanan merubah hati-hati manusia untuk inginkan dan rindukan kebenaran serta wujudnya masyarakat yang harmoni. Demikianlah laporan kursus motivasi sholat membina pribadi agung. Saya Umu Kalsum dari TV Nur Muhammad dan Sumatra 2 Sumatra 4. Undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!